Salam peternakan, kembali bertemu lagi dengan saya Jupri Banurea Di kesempatan kali ini saya akan mengajak para youtuber semua Untuk melihat jenis-jenis rumput yang akan diberikan kepada ternak kambing Nah bagaimana jenis-jenis rumput yang akan diberikan Simak terus perjalanan saya di sepanjang hari ini Nah pencarian pertama ini ketemu rumput lapangan ini ya Seperti ini daun cintrong Nah ini sangat disukai ternak kambing Nah ini dia banyak sekali Sebenarnya kalau di pertanian ini adalah termasuk gulma Ataupun pengganggu tanaman Tapi kalau di peternakan ini adalah sumber makanan bagi ternak Nah di jalan ini juga saya menjumpai banyak tanaman rumput gajah Sangat disukai ternak Wah disini rupanya surga rumputan ini Banyak kinggrass dan rumput raja Ini semak nih Bisa diambil ini Ya lumayan juga hasil perburuan rumput hari ini Saatnya kita membawanya ke kandang kambing kita Selamat datang di peternakan kambing peranakan Itawa Kolompok Tani Dalanta Jumpa Pematang Raya Nah tadi kita kan sudah mengambil rumputnya Nah ini sudah dikumpulkan berbagai macam jenis hijauan Ini ada daun ubi Ada jipang Ada sengon Dan ubi jalar Nah kita lihat ini kambingnya sangat lahap sekali Makan hijauan yang diberikan kepada ternak kambing ini Ini adalah jenis kambing peranakan Itawa Yang warna bulunya itu Kepala hitam badan putih Ini jumlahnya ada 25 ekor Ayo meh Makan yang banyak meh Ya cepat besar Sehat sehat Nah rumput yang baru kita ambil tadi itu harus dijemur dulu Atau dikering anginkan Jangan langsung dikasih kepada ternak Karena Rumput yang baru diambil itu masih mengandung Getah Ataupun ada mengandung jad toksin Yang jika langsung diberikan kepada ternak kambing Akan berisiko kambingnya itu akan kembung Dan bisa juga terkena penyakit mulut Karena rumputnya masih basah Nah untuk minumannya ini Kita memberikan air bersih ya Air bersih Nah itu yang warna coklat itu adalah molasses Atau disebut juga tetes tebu Untuk ember ukuran 25 liter ini ya Kita kasih hanya sekitar 30 mililiter atau paling banyak 50 mili Nanti diaduk Terus kita masukkan kember ini dan dibagikan kepada ternak Nah ini diaduk dia supaya merata Molasses ini sebagai sumber energi Sehingga kambing yang meminum ini akan memiliki tenaga yang lebih Sehingga memiliki kekuatan untuk pertumbuhannya Nah ini ember-embernya Dipersihkan dulu sebelum kita berikan air minum Tujuannya agar lumut-lumut atau kotoran-kotoran yang ada di ember bisa terbuang dan tidak terminum oleh ternak kambingnya Nah demikian pertemuan kita hari ini Tentang jenis hijauan pakan ternak Khususnya untuk ternak kambing Semoga informasi tadi dapat menambah hawasan kepada kita Terkhusus pada peternak kambing Demikian Salam peternakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton